Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Aba Ethea masih di seputaran penyetingan temperatur kontrol hari ini saya akan berbagi bagaimana cara merakit temperatur kontrol autonik dengan tipe tcn4l Hai untuk main outputnya saya menggunakan sebuah kontrol palap Hai yang ini yang disebut juga ada atau dengan kata lain burket untuk palap ini dalam posisi terbuka dan kalau dilihat di display 97% berarti eh hampir 100% terbuka full Hai untuk sensor suhu ini saya menggunakan petes 100 Hai kemudian untuk instalasinya kita lihat Hai di belakang temperatur kontrol ini Hai untuk nomor 12 dan tiga ini adalah sensor suhu Hai kemudian untuk 1415 ini untuk main outputnya ini 12 pol DC kemudian untuk 910 ini suplai PLN 220 pol Hai selanjutnya untuk eh angin Hai saya menggunakan regulator dan ini bisa disetting Hai kegita setting nambar dan untuk outputnya eh kita hubungkan di burket yang ini untuk menggerakkan kontrol palap Hai yang nanti akan dipasangkan di jalur steam sementara disini tidak menggunakan steam kita sengaja kita buka dulu agar terlihat gerakan dari kontrol palapnya untuk cara tesnya mudah sekali Hai ini suhu Hai aktual 29 derajat sementara settingan 80 derajat berarti untuk suhu aktual lebih kecil daripada suhu settingan Hai maka untuk palap ini dalam posisi terbuka Hai ini posisi terbuka ini karena eh naik Hai kemudian kita coba eh setting untuk settingan kita turunkan kemudian kita lihat lagi di selenai palap ini di kontrol palap dan ini dalam posisi menutup kemudian kita lihat lagi di selenai palap ini di kontrol palap dan ini dalam posisi menutup Hai terlihat dari asnya yang keluar Hai mengapa demikian karena untuk suhu aktualnya 29 derajat sementara settingan 10 derajat artinya suhu aktual lebih besar daripada suhu settingan kita coba naikkan lagi untuk settingan Ayo kita setting 90 derajat Hai maka untuk kontrol palap ini akan kembali terbuka Hai dan jika dihubungkan ke jalur steam maka steam ini akan masuk karena untuk kontrol palapnya terbuka sehingga akan memanaskan air dan akan temperaturnya akan naik Hai selanjutnya untuk settingan ini untuk sv2 setting 10 derajat Hai kemudian alarm satu setting 20 derajat alarm hysteresis 0,2 proporsional band 63% integral time 36 second dari patif 9 second kita rubah menjadi 8 second Hai kemudian untuk eh input correction ini 0 derajat kemudian untuk reset dan untuk pengunci ini dalam posisi of hatinya parameternya masih bisa disetting Hai 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 lanjutnya kita ke pengaturan yang kedua Ini untuk input sensor Kemudian untuk event 1 Alarm mode Kemudian untuk auto toning Kontrol mode Untuk heating Untuk unit ini celcius Kemudian untuk high temperature Kita setting 90 derajat Dan ini bisa disesuaikan nantinya dengan keperluan Low temperature 10 derajat Selanjutnya untuk RAM Posisi off Dan untuk pengunci juga off Dan kembali lagi ke pengaturan awal Untuk input sensor Itulah cara setting Atau cara merakit Temperature control Dengan tipe TJN 4L Mudah-mudahan Video ini bisa berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!